Justru dengan kesederhanaan ataupun sangat minimalisnya ini teman-teman kita bisa memanfaatkan lampu yang harga Rp4.000 ini bisa lebih berguna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryopi Oke teman-teman pada video kali ini saya tidak akan bertutorial melainkan saya akan coba membahas lampu unik teman-teman Lampu ini berdaya 3W lampu berjenis LED Kenapa saya katakan unik teman-teman disamping harganya cuma Rp4.000 Lampu ini ternyata kita bisa leluasa mengotak-atik lampu yang harganya Rp4.000 ini bisa sesuatu yang lebih bermanfaat Kita buka saja teman-teman Oke di dalamnya ada 6 buah biji LED Lantas disini ada diode bridge Lantas kita akan buka di dalamnya seperti apa Oke di dalamnya cuma ada kapasitor nonpolar ataupun kapasitor dropper Dan satu buah biji kapasitor filter yaitu kapasitor elektrolik Jadi di dalamnya cuma seperti ini teman-teman Makanya ini kalau orang juga menyebut sebagai non-driver Karena memang pore supply nya sangat sederhana sekali Justru dengan kesederhanaan ataupun sangat minimalisnya ini teman-teman Kita bisa memanfaatkan lampu yang harga Rp4.000 ini bisa lebih berguna Sebagai contoh kita akan membuat sebagai lampu emergency Seperti ini teman-teman ini sudah saya buat Oke caranya sangat mudah sekali teman-teman Jadi untuk membuat lampu emergency karena ini sangat sederhana rangkaiannya Jadi kita cukup membuang 2 buah biji LED saja Karena ini ada 6, 6 x 3 Karena LED nya ini menggunakan tegangan 3V 3 x 6 berarti 18 Sedangkan yang kita butuhkan adalah 12V Maka kita mengerangi 2 Jadi 4 x 3 sama dengan 12 Cuma ini saja teman-teman Ini sangat mudah sekali Dan di samping itu juga kita harus membuang Ataupun melepas dari kapasitor filter ini teman-teman Kita memindahkan kabel 2 kabel ini ke kabel probe Lantas yang grad ini Ini sebagai main Lantas ekornya sebagai plus Kurang lebih seperti ini teman-teman Bisa lihat Lampu ini setelah kita jadikan lampu emergency Tentunya dengan menggunakan tegangan 12V Teman-teman bisa menggunakan aki motor Ataupun aki mobil Dan ini sangat berguna sekali Apabila listrik di rumah kita padam Kita cukup menggunakan lampu ini sebagai penerang Seperti biasa Negatif ke negatif Positif ke negatif Oke lampu menyala dengan terang teman-teman Jadi simpel sekali Lampu ini untuk dirubah menjadi lampu Perjensi pun caranya sangat mudah sekali Kita leluasa menurunkan daya teman-teman Aslinya 3W Kita bisa turunkan menjadi 2 Ataupun 1,5W Seperti ini teman-teman sudah saya Rubah Kita cukup Mematikan 3 buah LED saja Lampu ini sudah menjadi daya Sebesar 1,5W saja Lampu ini biasanya digunakan Lampu panjer Atau dalam bahasa Jawa Namanya lampu panjer Lampu ini akan dinyalakan terus menerus Tanpa dimatikan Lantas yang ketiga teman-teman Kita bisa memanfaatkan lampu ini Sebagai power supply Yang nanti bebannya akan kita ganti Van Seperti ini teman-teman Van ini bertegangan 5V Kalau kita menggunakan tegangan 5V Kita cukup Menambahkan Dioda Jenner 5V Kalau kita menggunakan 12V Van yang 12V Biasanya itu Van komputer Kita cukup menggunakan Dioda Jenner yang Sebesar 12V Jadi sangat simpel sekali Sangat mudah sekali Teman-teman Dengan 4.000 rupiah ini Ternyata kita Bisa leluasa Mengotak-etik lampu ini Menjadi lebih berguna Baik teman-teman Mungkin hanya ini Yang bisa saya share Pada teman-teman Dan semoga Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih